Dipersembahkan oleh Selain sebagai ibadah, tarawih juga hadir dengan tradisi yang berbeda-beda tergantung tempat pelaksanaannya. Di Masjid Kauman, daerah istimewa Yogyakarta, sholat rawih dilaksanakan jelang sahur atau sekitar pukul 2 dini hari. Wah, pagi sekali ya. Alasannya agar masyarakat bisa melaksanakan sholat rawih di sepertiga malam alias menjadi lebih khusyuk. Pelaksanaan tarawih di Masjid Pondok Pesantren Al-Fatah, Desa Temborok, Kabupaten Magetan, Sholat rawih di sana bisa sampai 8 jam karena ayat yang dibaca sebanyak 30 juz. Wah, kalian kelap gak kira-kira?